hai oke assalamualaikum hari ini saya kedatangan varia ya ini keluarnya ada ada bunyi berisik ya di seputaran kenal pot ini Nah setelah saya bongkar ternyata ada masalah ya di bagian dudukannya kenal pot ini yaitu di oh terhadap baut di bagian dalam ini pada rusak seperti ini ya perhatikan karena di sini macet nih pot yang ini juga macet terus yang tengah sini juga macet ini juga macet coba perhatikan ini ya ini enggak bisa di depan belakang enggak bisa ini ya miringnya kan belum mepet soalnya jadi ini kalau pas jalan itu bunyi gemuruh kayak gini ini kalau kita putar kanan perhatikan nggak bisa nih dari sini biar kelihatan ya putar ke kanan nggak bisa mentok kayak mentok ya ini padahal belum mepet putar ke kiri juga susah ini kita harus perbaiki dulu ya kalau ada baut yang macet seperti ini karena masalah seperti ini sering terjadi di metik Honda ya eh di bawah dudukan kenal pot ini sering pada doll kita lepas dulu ya Hai ini nah sebenarnya disini nggak apa-apa yang geraknya aman disini tuh jadi yang rusak sebagian dalamnya sini Hai yang disini juga rusak ini Hai yang terhadap nyaman ya ini ya Hai ini kita masukin juga macet nah ini macet udah macet ini segini padahal terakhirnya baru masih separoh doang udah nggak bisa diputar lagi tuh kenceng banget macet kalau pas dulu ya perhatikan tubangnya tuh nah Hai kelihatan ya rusak ya terhadapnya Oke untuk mengatasi masalah seperti ini bisa kita perbagi ya terhadapnya di bagian dalam ini kita perbagi satu-satu di sini dulu ya ini ada tiga yang rusak terhadapnya di bagian dalam itu ya di sini satu sini sama di bawah ini ada tiga yang bisa kita perbagi yang ini dulu ya Hai saya perbaikinya menggunakan ini ya tab tab terhadap ukuran untuk membuat derat ukuran 14 ya ini menggunakan m10 kali 1,25 cm 10 kali 12,25 seperti ini ya Hai selanjutnya saya menggunakan adaptor bur seperti ini ini bisa kita sambung dengan saya menggunakan tesok seperti ini Oke kita perbagi yang di sini dulu ya Nah ini kan macet nih tuh sampai lepas sendiri kan orang kenceng misalnya kita kenceng ini dulu ya kita sambung ya ini kalau berat gini kan kita putar ke luar terus ke dalam lagi kayak gitu terus ya dan garam petretnya nah ini berat Sampai pol ya ini ya Yang agak enteng ini sekarang Oh ya udah tembus tuh Nah udah tembus Udah eneng nih ya Kita lepas lagi Sampai jumpa Oke kita tes ya Nah sekarang udah eneng banget Perhatikan tuh Langsung masuk ke dalam Tuh bisa pol kan Harusnya seperti ini ya Jadi nanti bisa kenceng Kenal potnya Oke selanjutnya kita berbagi yang sebelah sini tuh Ini yang fatal tadi ya Karena ini yang membuat Bunyi Gemuruh tadi ke jalan tuh Kayak gini Kita lepas dulu ini covernya Caranya sama ya Menggunakan tab tadi juga Karena ukuran potnya sama Ini sebaiknya kita lepas dulu Tapi gak usah dilepas juga gak masalah Soalnya ini kan bolong langsung ke dalam Kita masukin dulu sampai serap Seperti tadi ya Ini masih masuk Nah ini mentok ini Mentok itu kita putar kiri Kanan lagi dikit-dikit ya Sampai bisa Seperti ini Nah udah Poil Mudah ya Sudah bisa ini Dapetin dulu Coba kita tes ya Disini Dreadnya masih bagus ya Kalau dreadnya rusak Sebaiknya diganti ya Untuk potnya Kalau masih bagus Gak perlu Langsung mudahkan masuknya tuh Perhatikan Tadi kan Gak mepet ini Heringnya Langsung kencangan tuh Kencang banget Gak goyang sama sekali Oke tinggal satu aja Caranya sama ya Yang ini juga Kita benerin sekalian Yang ini kurang satu lagi ya Nah ini mentok Kalau mentok Kita putar kiri Kanan lagi kayak gitu ya Kita coba dulu Langsung Langsung menteng banget ya Langsung bisa pol mentok Sekarang tinggal kita kencengin aja Bautnya Gak 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 Excalik Gak Gak Terima kasih.